Setelah dua hari di Hambalang, Prabowo akan kirim calon menteri dan wamen ke Akademi Militer. Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Ari Setiadi mengungkapkan, Prabowo Subianto akan mengajak para calon menteri, kepala badan, dan wakil menteri untuk pendedaran di kawasan Akademi Militer, Gunung Tidar, Magelang, Jawa Tengah. Pendedaran ini akan terlaksana pada Jumat 18 Oktober. Ya, nanti hari Jumat, ungkap Budi Ari Usai mengikuti pembekalan calon menteri dan wakil menteri dengan tajuk Hambalang Retreat di Padepokan Garudayaksa, Hambalang, Bogor, Jawa Barat, Rabu 16 Oktober. Dalam kesempatan yang sama, Budi Ari mengungkapkan para calon pembantu Prabowo mendengarkan pidato dan sejumlah pakar sejak pukul 8 pagi. Pokoknya disampaikan oleh Pak Prabowo, pidatonya dibekali oleh Bapak Presiden, memang beliau memberikan paparan-paparan bagaimana tantangan kita ke depan, kata Budi. Ketua Umum Relawan Projo atau Projokowi ini mengatakan wakil Presiden terpilih, Gibran Rakabuming Raka, juga turut mendengarkan. Adapun materi yang disampaikan adalah bertemakan pengenalan dan orientasi kabinet, geopolitik global, kesuksesan dan kegagalan negara, dan komunikasi politik. Prabowo dalam pidatonya, kata Budi, menginginkan kabinet yang berintegritas dan modern. Mantan Jenderal Kopassus itu juga ingin kabinetnya solid dan kompak selama masa kerja 5 tahun mendatang. Bicara tentang geostrategis, geopolitik, geoekonomi, dan bagaimana menyulitkan tim kabinet Prabowo Gibran imbuhnya.